Hai 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 salam guru penggerak perkenalkan nama saya Dian Erlisa calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Santokarolus Surabaya Jawa Timur di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara asas pendidikan adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya pendidikan adalah tempat persemeyan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat KHD berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kudrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai Ki Hajar Dewantara guru harus berpihak pada murid sehingga guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kudratnya baik kudrat alam maupun kudrat zaman guru harus memahami karakter murid dan guru harus memahami tujuan dari pengajaran ini supaya terwujud murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pengerti yang luhur KHD juga menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan jamannya kebahagiaan sendiri artinya cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan pada abad murid di pertengahan dan akhir abad ke-20 berikut adalah contoh video mengajar anak sesuai kudratnya Hai hari ini kita akan belajar perkalian menggunakan bola Siapa yang mau mencoba Selin mau mencoba yang lain Oh pengen tahu Baik Selin bisa mau tahu perkalian 5 kali 4 coba kalau pakai bola silahkan 5 kali 4 Oke berapa jadinya 5 kali 4 2 coba kalau bagaimana benar Kehajar di Wantara memiliki tiga semboyan peran guru sebagai pendidik Yang pertama adalah Ingarso Sungtu Lodo Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya Yang kedua Ingmadyo Mangun Garso Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemampuan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani Guru harus memberi dorongan, arahan, motivasi, semangat kepada anak didiknya Dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan Kihajar di Wantara tersebut Diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid Sehingga murid mendapatkan pengajaran sesuai dengan kodratnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih